Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Guys, untuk video gue hari ini, gue ingin menceritakan kisah dan kasus yang berasal dari Sukoharjo. Kisah mengerikan ini menimpa satu keluarga yang berada di sana. Dan mirisnya, di antara korban adalah dua anak usia belia. Permasalahan apa yang sebenarnya terjadi hingga hal mengerikan itu pun harus terjadi. Yuk kita simak videonya. Desa Duet, Kecamatan Baki, Sukoharjo. RT1, RW5 berdiri rumah sederhana dan asri dihiasi dengan rindangnya pepohonan di pelataran rumah. Rumah yang dihuni oleh suami istri bersama dengan kedua buah hati mereka. Yaitu Suranto, 42 tahun, Sri Handayani atau Handa, 36 tahun, dan kedua anaknya bernama Rafael, 10 tahun, dan Dinar, 5 tahun. Suranto merupakan seorang pengusaha rental mobil. Meski jarang bergaul dengan warga sekitaran, namun Suranto dan keluarga dikenal ramah, baik, dan sopan. Ketika ada kegiatan di dalam lingkungan, keluarga Suranto kerap bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Suranto dan keluarga ini pun baru saja berbahagia. Dikarenakan Suranto baru saja merayakan ulang tahun sang istri pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020. Dengan mengundang keluarga besarnya. Dan ternyata itu menjadi momen kebahagiaan terakhir kehidupan keluarga itu. Pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, pada malam harinya, Suranto sempat mengobrol dengan tetangga rumah. Dia datang bersama dengan temannya. Sejak malam terakhir itu, diketahui tidak terlihat adanya aktivitas di dalam keluarga itu. Rumah itu pun tampak sepi seperti ditinggal oleh pemilik rumah. Pada awalnya, tetangga sekitaran tidak merasa curiga. Yang menyangka jika Suranto dan keluarga sedang pergi, terlihat kendaraan yang biasa terparkir di garasi tidak ada di sana. Setelah dua hari waktu pun berlalu, tiba-tiba mulailah tercium aroma yang tidak sedap. Kecurigaan tetangga pun muncul dikarenakan bau tidak sedap itu bersumber dari rumah keluarga Suranto. Pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020, jam 19.00 malam harinya, warga sekitaran pun mulai mengecek rumah itu. Terlihat, rumah dalam kondisi gelap dan pintu pagar dalam kondisi tidak terkunci. Pada saat dicek pintu utama, pintu dalam kondisi terkunci dan semakin tercium aroma tidak sedap yang berasal dari dalam rumah. Warga pun mencoba mengitip melalui jendela. Dan warga sangat terkejut ketika melihat ada empat tubuh sudah tidak bernyawa di sana. Dan adanya noda darah di sekitaran korban dan juga lantai rumah. Hal ini pun segera dilaporkan kepada perangkat desa. Dimana pada saat itu, tidak ada yang berani masuk ke dalam rumah. Sehingga perwakilan warga pun memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak warga korban, khususnya kakak korban yang keberadaannya tidak jauh dari rumah korban. Kakak korban yang bernama Mariono pun sangat terkejut ketika perwakilan warga tiba dan menyuruhnya bergegas menuju rumah adiknya pada malam itu. Menyadari ada sesuatu hal yang telah terjadi, kakak korban segera menuju lokasi. Sesampainya di rumah korban, sudah banyak warga yang berkumpul di sekitaran rumah. Mariono pun bergegas melihat dari jendela untuk mengetahui lebih jelas apa yang telah terjadi di dalam rumah itu. Sontak saja, dia pun sangat terkejut saat di depan matanya terlihat empat sosok tubuh yang sudah tergeletak di lantai, disertai bau yang sangat menyengat. Penemuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi segera datang untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Pada saat pintu utama berhasil dibuka, semerbak bau tidak sedap semakin tercium menyengat. Dan terlihat isi rumah dalam kondisi mengerikan dengan empat tubuh satu keluarga yang sudah tidak bernyawa. Melihat kondisi korban pada saat itu, polisi menduga jika keempat korban telah meninggal 2-3 hari lamanya. Pada saat dilakukan olah TKP, polisi mendapati adanya satu unit sepeda motor dan mobil milik korban pun ikut hilang. Awal dugaan pada kasus ini adanya perampokan dan korban merupakan korban perampokan. Namun tidak menjadi kesimpulan akhir penyelidikan pihak kepolisian. Tubuh korban pun segera dibawa ke rumah sakit dokter Mawadisolo guna dilakukan serangkaian pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tim dokter terlihat betapa mengerikannya korban mendapatkan tindakan kejahatan dari pelaku. Terlebih, anak berusia 10 tahun dan 5 tahun ikut menjadi korban. Polisi pun segera bergerak cepat untuk menangkap pelaku. Berbekal minimnya petunjuk pada saat olah TKP, selang 3 jam dari penemuan tubuh korban, polisi berhasil menangkap pelaku bernama Henry Taryatmo berusia 41 tahun. Pelaku terpaksa diberikan kenang-kenangan sebutir timah panas karena mencoba melarikan diri pada saat akan ditangkap. Penangkapan ini pun bisa dikatakan sangat melegakan warga sekaligus mengejutkan warga sekitaran dan keluarga korban. Saat warga dan keluarga korban mengetahui jika pelaku kejahatan ini adalah Henry, banyak yang merasa heran dan tidak menyangka. Dikarenakan pelaku ini dikenal baik dan ramah. Yang mirisnya pelaku ini merupakan sahabat dari korban dan sudah berteman sejak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar dan sudah dianggap seperti keluarga. Bahkan diketahui jika pelaku sedang kesusahan keuangan, tempatnya mengadu dan meminta tolong adalah korban. Dan rupanya pelaku ini dipekerjakan oleh korban sebagai supir rental sekaligus driver online. Saat polisi melakukan interogasi kepada pelaku, pelaku mengaku jika perbuatan tidak terpuji itu terpaksa dilakukan lantaran pelaku memiliki hutang 60 juta rupiah. Namun tidak memiliki uang untuk melakukan pencicilan hutangnya. Lewat pengakuan pelaku terungkaplah motifnya jika pelaku ini ingin menguasai harta dari korban. Dan diketahui jika pelaku sempat menyaksikan proses polisi melakukan oleh TKP. Dengan membaur bersama masyarakat. Di dalam interogasi itu, pelaku menceritakan bagaimana awal kejahatan itu terjadi. Kejadian ini pun bermula ketika pelaku datang ke rumah korban pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Sekitar jam 1 malam. Pelaku datang untuk mengembalikan mobil dan memberikan uang setoran mobil pada hari itu. Ketika pelaku tiba di rumah korban, pelaku sempat menelpon korban namun tidak ada respon. Lalu pelaku pun mengetuk-ngetuk pintu rumah. Pada saat itu, pintu dibukakan oleh Sri Handayani, istri dari Suranto. Istri korban sempat bertanya, kamu nanti pulang naik apa? Lalu pelaku pun menjawab, naik ojek online saja sambil membuka aplikasi ojek online di ponsel miliknya. Sambil menunggu pesanan itu diterima, pelaku pun dipersilakan oleh istri korban menunggu di ruang tamu. Dan istri korban pun kembali ke dalam kamar. Sambil menunggu dan menghabiskan waktu menunggu driver online menerima pesanannya itu, pelaku sempat bermain game online di ponsel miliknya. Di tengah-tengah sedang bermain game online itu, pelaku teringat hutang yang sudah jatuh tempo pembayaran. Seketika muncul niat pelaku untuk memiliki mobil korban. Dia pun mulai berpikir caranya untuk bisa memiliki mobil itu dan hanya ada satu jalan, yaitu berbuat kejahatan. Pelaku bergegas menuju dapur dan mengambil sajam di dapur. Setelah itu, pelaku mencoba membangunkan korban di dalam kamarnya. Untuk kedua kalinya, istri korban pun keluar dari kamar. Pelaku sempat memberikan uang setoran mobil berjumlah 250 ribu. Saat korban sedang menghitung uang yang diberikan oleh pelaku, pelaku diam-diam mengambil sajam dari balik bajunya dan langsung melakukan tindakan tidak terpuji kepada istri korban. Pelaku mengaku saat pelaku menikam istri korban, istri korban hanya mengucapkan satu kata, yaitu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tiga kali ucapan itu sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Suranto sang suami yang mendengar teriakan dari sang istri, sontak terbangun sambil berkata, Hei! Hei! Pelaku yang kaget pun langsung mendatangi sahabatnya itu dan melakukan hal yang sama dengan korban pertama. Seakan sudah hilang hati nuraninya, pada malam itu hilang rasa kasian di dalam hatinya. Melihat anak korban yang masih berusia 10 tahun itu menangis, langkah kakinya pun mengarah ke anak korban. Perbuatan tidak terpuji diperlakukan kepada anak korban. Begitu juga dengan anak berusia 5 tahun. Hingga akhirnya keempat korban pun meninggal dunia. Tanpa adanya rasa bersalah, pelaku pun sempat ke dapur, membuka kulkas lalu menenggak air putih. Dan dia pun menuju kamar mandi untuk mandi dan membersihkan diri. Setelahnya pelaku pun masuk ke dalam kamar dan melewati keempat korban. Memeriksa lemari korban lalu mengambil BPKB kendaraan dan pelaku pun pergi menggunakan motor korban. Sempat menitipkan motor tersebut di rumah kerabatnya. Hingga pada keesokan harinya, pelaku kembali lagi ke rumah korban untuk mengambil mobil korban lalu menjualnya seharga 82 juta rupiah. Dengan uang itu, pelaku melunasi hutangnya dan sisanya untuk kebutuhan hidupnya. Awalnya menduga jika pelaku melakukan perbuatan itu dalam kondisi tidak sadar. Namun saat dilakukan cek urin, semua normal. Dengan kata lain, pelaku melakukan kejahatan itu dalam kondisi sadar. Ternyata rumah korban dan pelaku hanya berjarak 1 km saja. Kasus ini pihak keluarga banyak yang menyangka jika pelaku melakukan perbuatan itu tidak sendirian. Namun hasil penyelidikan polisi ditambah pengakuan dari pelaku jika kejahatan ini hanya dilakukan sendirian. Meskipun pelaku kejahatan sudah tertangkap, tetapi masih banyak warga yang mengaku merasa trauma dan ketakutan yang membuat warga bersama dengan keluarga korban menuntut pelaku untuk dijatuhi vonis mati. Kasus ini pun digelar di pengadilan negeri Sukoharjo. Pelaku dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana dan jaksa menuntut pelaku dengan vonis seumur hidup. Persidangan pun dilakukan secara virtual pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Majelis Hakim justru menjatuhi lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu menjatuhi vonis mati kepada pelaku. Pelaku pun dikabarkan sempat syok dengan keputusan dari Hakim. Tidak menyangka jika dia mendapatkan vonis mati. Sungguh mengerikan apa yang dialami oleh korban. Persahabatan puluhan tahun hilang demi kepentingan pribadi dari pelaku. Sudah banyak dibantu tetapi tidak tahu diri. Mari kita doakan semoga korban diampuni segala dosanya dan diberikan surga kelak di akhirat nanti. Guys selalu libatkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Agar kalian terjaga dan terlindungi dari segala keburukan. Oke guys sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?